Audio tuh, mempersembahkan novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya, yang ditulis oleh autor Saufwan Wijaya. Bersama Eve, bagian 10, bertemu dengan teman lama saat membeli mobil. Selamat mendengarkan. Keesokan paginya, Erwin keluar setelah makan sarapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Anita. Dia ingin membeli sebuah mobil. Dulunya dia tidak punya uang sehingga tidak mampu membelinya. Namun sekarang dia sudah punya banyak uang, jadi tentu saja dia harus membeli satu, yang setidaknya harus lebih mahal dari BMW. Apa yang hebat dari BMW? Akanku beli sebuah Ferrari. Erwin ingat bahwa ada mengendari mobil BMW X-Series yang terlihat seharga 1,2 miliar. Jadi Erwin berpikir harus membeli yang setidaknya 10 kali lipat lebih mahal dari ada. Jika sudah punya uang, tentu saja harus membeli mobil. Kalau tidak, untuk apa uang yang didiamkan saja? Terlebih lagi, besok adalah hari reuni teman sekelas. Mengendari mobil mewah ke sana tentu akan sedikit lebih disamu. Memikirkan hal ini, Erwin memuanggil taksi dan langsung pergi ke toko mobil di kota Bandung, yang berspesialisasi dalam menjual mobil mahal. Tapi hari ini Erwin mengenakan pakaian yang sangat santai. Dia hanya mengenakan pakaian murah dan sepatu jalanan yang tidak terlihat seperti orang kaya sama sekali. Untungnya tidak ada satpam yang datang untuk mengusirnya kali ini. Tetapi tidak ada satupun salusman yang datang untuk melayaninya. Seolah-olah menganggapnya sebagai angin yang lewat. Namun Erwin melihat ada beberapa salusman yang sedang menganggur di toko. Tetapi mereka sepenuhnya mengabaikannya. Karena Erwin tidak berpakaian seperti orang yang bisa membeli mobil mewah. Mereka telah melakukan banyak penjualan selama bertahun-tahun. Jadi tentu saja sudah tertada pengetahuan dasar seperti itu. Tolong seseorang, aku ingin membeli mobil. Aku akan membeli mobil paling mahal di toko ini. Erwin menjadi kesal. Apa dirinya ini memang terlihat nyiskin? Sampai mereka semua memandang rendah dirinya. Mobil yang paling mahal di sini lebih dari 12 miliar. Apakah kamu sanggup membelinya? Akhirnya datanglah seorang pemuda berjaserapi dan berpenampilan bersih. Namun mengatakan kata-kata yang penuh ejekan. Apa aku yang mampu atau tidak? Itu urusanmu. Jangan sampai aku lapor tentang sikapmu. Cepat atur seseorang penjual profesional untukku. Kata Erwin berkata dingin. Ketika mendengar bahwa Erwin ingin melapor, pemuda itu tampak sedikit takut. Jadi dia bergegas kembali. Namun, seles selain tidak berani menerima pelanggan yang tidak punya uang. Tapi pemarah seperti Erwin. Karena jika Erwin melapor, maka mereka akan terkena denda. Bagaimana kalau suruh Lucy si anak baru itu yang urus saja? Dia sedang di kamar mandi. Jadi masih tidak tahu akan sikap pelanggan ini. Para seles senior saling berbisik satu sama lain. Aku juga berpikir begitu. Setelah dia kembali dari kamar mandi nanti, kita pura-pura berbaik hati dan menyerahkan pelanggan itu untuk dia saja. Jawab seorang seles senior yang lain. Kalau begitu, sudah kita putuskan. Setelah beberapa seles senior melakukan diskusi, Lucy yang mereka bicarakan kebetulan keluar dari kamar mandi. Om, Lucy, ada pelanggan baru di toko yang sedang melihat mobil. Kebetulan kinerjamu bulan ini belum selesai. Jadi kami memutuskan untuk memberikan pelanggan itu untukmu. Beberapa seles senior pura-pura berbaik hati dan menyerahkan Erwin. Benarkah? Terima kasih banyak. Lucy tampaknya tidak merasa ada yang aneh bahwa para seles senior itu melakukan ini dengan sengaja. Sambil berbicara, Lucy tidak lupa untuk merapikan pakaiannya sendiri dan tersenyum. Setelah menyesuaikan keadaan yang paling nyaman, dia berjalan perlahan menuju Erwin. Halo, Tuhan ingin melihat mobil? Apa Tuhan punya merek yang diinginkan? Pada saat ini, Erwin sedang melihat sebuah Ferrari putih. Setelah mendengar suara ramai itu, dia tanpa sadar menoleh ke arah sumber suara. Terlihatlah seorang gadis mulus dan cantik muncul di depannya. Mengenakan rok pendekan toran hitam yang menggoda. Tetapi Erwin yang melihat wanita cantik ini terasa sedikit familiar, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Ketika berusaha untuk mengingat kembali, Lucy lebih dulu mengenali Erwin. Tetapi bagaimanapun juga Lucy sudah tidak bertemu Erwin selama bertahun-tahun, jadi masih sedikit tidak yakin dan bertanya dengan ragu. Kamu Erwin? Iya, kamu Lucy kan? Ketika Erwin melihat wanita ini memanggil namanya, dia langsung ingat siapa wanita ini. Wanita ini adalah Lucy Gracia, wakil ketua klub sastra ketika masih kuliah. Saat itu, Erwin juga bergabung dengan klub sastra karena hobi dan sangat dekat dengan Lucy. Hubungan mereka berdua juga sangat baik. Betul, betul. Kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Lucy sangat senang. Karena di seluruh kampusnya dulu, Erwin merupakan orang yang terpercaya. Dan mereka berdua sering bersama di klub sastra bahkan membahas tentang masa depan bersama. Kenapa menjadi sales di sini? Bukannya kamu sudah bekerja sebagai editor majalah. Erwin ingat bahwa Lucy telah menemukan pekerjaan sebagai editor majalah selalu lulus dari perguruan tinggi. Dan Lucy cukup bahagia saat itu. Terutama karena profesi serta hobinya sejalan. Setelah tiga tahun tidak bertemu, Lucy justru menjadi sales mobil di sini. Yang sangat mengejutkan Erwin tentunya. Hmm, lupakan saja. Sekarang ini kan zaman internet. Siapa yang akan membaca majalah lagi? Demi bertahan hidup, aku hanya bisa menjadi sales di sini. Lucy menghalang nafas. Dia hanya bisa berkompromi dalam menghadapi kenyataan dan meninggalkan mimpinya secara bertahap. Erwin cukup terbawa suasana. Zaman berkembang terlalu cepat. Dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin juga tidak akan bisa mengikuti alur ini. Bagaimana denganmu? Apa kamu menjadi seorang produser? Lucy masih ingat bahwa Erwin pernah memberitahukannya ketika masih kuliah. Bahwa dia ingin menjadi seorang produser handal dalam negeri. Yang bisa menyingkirkan semua karya film dan televisi yang jelek di pasaran. Dan meluncurkan sebuah bahag karya yang tiada tanding. Ah, sama seperti kamu. Kalah dengan realita. Erwin tersenyum asam. Karena dia memang kalah dengan realitas kehidupan. Dia bekerja dengan keras di perusahaan sebelumnya. Sebagai hasilnya, dia menjadi direktur produksi untuk sebuah program. Tetapi karena telah menyingkong atasannya, semua kerja kerasnya selama tiga tahun menjadi sia-sia. Tidak apa-apa. Kita masih bisa terus bekerja keras. Selama masih bernafas, bukan? Maka masih ada harapan. Ngomong-ngomong, apakah kamu datang ke sini untuk membeli mobil? Lucy menghibur Erwin setelah beberapa saat. Lalu bertanya dengan penasaran. Ya, aku ingin membeli sebuah Ferrari. Berapa harga Ferrari termahal di toko ini? Erwin berkata tanpa sadar. Tapi kata-kata itu membuat Lucy membuka mulut dia sedikit. Karena ia terkejut. Dia tidak menyangka Erwin akan menjadi sekaya ini setelah tiga tahun tidak bertemu. Bersama Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati